Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hidrawati Gonta Dengan NIM K1A1-2008 Dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Indonesia merupakan negara kemulauan terbesar dunia Dimana sekitar 62% ruas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan Maka dari itu tak heran jika Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melipar luar Salah satunya adalah Ikan Tongkol Ikan Tongkol atau Oxystazard memiliki ciri morfologi Seperti ukuran tubuhnya dapat mencapai 100 cm atau 1 meter Bentuk tubuhnya torpedo dengan kelengkapan sirip yang lengkap Yaitu sirip dorsal, sirip kaudal, sirip ventral, serta sirip pektoral Nah, di belakang sirip punggung dan sirip dugur ikan tongkol atau Oxystazard Itu terdapat sirip tambahan yang kecil-kecil Yang disebut dengan finlet yaitu sebanyak 7 sampai dengan 8 basah Nah, banyaknya finlet pada punggung ikan tongkol ini Menunjukkan bahwa ikan tongkol termasuk ikan perenang cepat Dan juga warna tubuh pada bagian punggung ikan tongkol atau Oxystazard Adalah gelap kebiruan dan pada sisi badan dan perut berwarna putih keperakan Penyebaran Oxystazard itu sangat luas Meliputi perairan subtropis dan perairan tropik di lautan India Penyebarannya juga itu ada di sepanjang negara-negara pantai Dari Afrika Selatan sampai Indonesia Habitat ikan ini yaitu pada perairan lepas pada subuh 18 sampai dengan 29 derajat Celcius Untuk pola adaptasinya, Oxystazard merupakan ikan perenang cepat dan hidup bergerombol Atau skuling terutama pada saat keadaan aktif mencari makan Ikan ini aktif mencari makan pada siang hari dibandingkan dengan malam hari Untuk pola reproduksi Oxystazard atau ikan tongkol yaitu dengan cara bertelur Dimana jika sudah masuk masa kawin, ikan tongkol biasanya akan mengendatai ikan tongkol betina untuk kawin Ikan ini berpotensi cukup tinggi dalam bidang ekspor Serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi Karena ikan tongkol ini memiliki kandungan yang cukup tinggi Tiap 100 gram, ikan ini mempunyai komposisi yang tergiri dari air Yaitu 69,4%, lemak 1,5%, protein 25%, dan karbohidrat 0,3% Sehingga menjadikan ikan laut ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan harga yang relatif mulai per kilogramnya Selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ikan tongkol juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Seperti memenuhi kebutuhan protein tubuh, membantu menurunkan berat badan, menjaga kadar elektrolit dalam tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kelenjar tiroid, membantu meningkatkan fungsi otak, serta mengurangi peradangan Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai kantong kol atau aksis tazat Lebih dari perang yang mohon dibawahkan Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!